Oke guys, ini suasana di Bantaran Sungai Ci Ujung di Kampung Salahur, Kelurahan Si Jorolebak, Camatan Angas Biting guys. Ini kita lihat, ini sejumlah warga ingin mengetahui atau menyaksikan langsung 4 kejadian di mana seorang warga tutuh hanyut dirakit yang berada di Bantaran Sungai Ci Ujung. Ini kita lihat suasana ini guys semakin ramai. Halo guys, selamat pagi, siang, selanjutnya, dan malam bertemu kembali bersama Mang Muda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, selasa tanggal 7 September 2021, tepatnya jam 11 yang tadi telah terjadi peristiwa di mana seorang ABG Putri usia 16 tahun, namanya Adelia, warga Kampung Tutul, Desa Citras, ke Camatan Angas Biting, itu hanyut terbawa arus sungai di Ci Ujung, tepatnya di Kampung Salahur, Kelurahan Si Jorolebak, Camatan Angas Biting, Lebak, Banten guys. Nah, kronologisnya sendiri, menurut warga, jadi Adelia ini telah merayakan ulang tahun temannya, di mana pada saat perayaan ulang tahun tersebut, Adelia kena cipratan telur ya, telur dan terigu, biasa kalau anak muda itu kalau ngerayain ulang tahun itu selalu lempar telur atau terigu. Nah, karena badannya kotor oleh telur dan terigu, maka setelah perayaan ulang tahun, Adelia ini bergegas menuju ke bantaran sungai Ci Ujung di Kampung Salahur, karena memang perayaan ulang tahunnya juga kawannya lokasinya masih di Salahur. Nah, setelah berangkat menuju ke bantaran sungai, beliau ke salah satu rakit ya, yang terbuat dari bambu, dan mungkin karena rakitnya licin entah gimana, nah, terplesetlah Adelia ini dan akhirnya terjatuh ke sungai, dan akhirnya tubuhnya terseret arus sungai, dan beberapa detik kemudian menghilang, tenggelam. Nah, karena memang debit air sedang meningkat, dan arus sungai juga sedang cukup deras, maka warga merasa kesulitan untuk melakukan pencariannya untuk itu. Pada saat itu, langsung warga pun melapor ke pihak Polres, ke Tagana, dan ke BPPD Lebak. Nah, sampai dengan hari ini, atau sampai dengan siang ini, pencarian masih tetap dilakukan, dan mudah-mudahan Adelia segera ditemukan. Nah, ada di tempat kejadian, yang tertinggal adalah sendal ya, warna pink milik Adelia, ada juga sabun dan satu buah gayung, yang dibawa oleh Adelia untuk membersihkan tubuhnya di sungai Cujung. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys! Oke guys, kita ke lokasi kejadian di mana seorang warga hanyut. Terima kasih telah menonton! A, Kadirah. Terdapat? Itu, 6 minus ah? Adel pak. Berapa tahun? Sekitar, berapa dah? 16 tahun. 16, 17 pak. Oh gitu. Warga mana? Warga Tutul Citras. Tutul Citras. Kesini sedang apa? Ulang tahun, kira. Ulang tahun katanya. Sama teman-teman ya? Sama teman-teman ya disini pak. Terus dia mandi atau gimana? Atau terpleset? Terpleset katanya. Oh gitu. jam berapa tadi kira-kira informasinya kurang lebih jam 11 kurang seperempat oh gitu mudah-mudahan segera ketemu ya ya amin pak ini kakaknya ya ini kakaknya ini yang buji kuning yang buji kuning kakaknya yang mudah-mudahan segera ketemu masih sekolah adilnya KG9 proses pencarian di TKP di kampung Salahaur kelurahan Cijorolebak, Kecamatan Nalasbitung korban bernama Adel, warga Tutul Citras Kecamatan Nalasbitung ini suasana warga yang berada di pinggir sungai Ciujung di kampung Salahaur kelurahan Cijorolebak, Kecamatan Nalasbitung kita lihat nah ini teman-teman korban sedang didata oleh pihak kepolisian guys jangan banyak ikutnya ya panik kak 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 Keges ini warga yang menyaksikan di sekitar TKP di kampung si Kamung Salahur, Kelurahan Cijorolebak, Camatan Rangaswitung. Kita lihat ada petugas dari Bapak Binsa juga, ada juga dari Polsek Rangaswitung yang turut hadir di lokasi kejadian di Bantaran Sungai Kampung Salahur, Kelurahan Cijorolebak, Camatan Rangaswitung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke guys, upaya untuk pencariannya masih dilakukan. dengan menggunakan peralatan seadanya, kita lihat di Bantaran Sungai Cijorolebak, Camatan Rangaswitung, Kelurahan Cijorolebak, Camatan Rangaswitung, Kelurahan Cijorolebak. Oke guys, ini suasana di Bantaran Sungai Cijorolebak, Camatan Rangaswitung. Kampung Salahur, Kelurahan Cijorolebak, Camatan Rangaswitung. Ini kita lihat, ini sejumlah warga ingin mengetahui atau menyaksikan langsung tempat kejadian, di mana seorang warga tutu hanyut dirakit yang berada di Bantaran Sungai Cijorolebak. Ini kita lihat suasana ini guys semakin ramai. Oke guys, ini lokasinya. upaya pencarian masih tetap dilakukan, yang mudah-mudahan korban segera ditemukan oleh pihak terkait yang melakukan pencarian di sekitar aliran Sungai Cijorolebak, Camatan Rangaswitung. Oke, itu aja informasi hari ini. Yang mudah-mudahan korban segera ditemukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sexy, sexy, sexy.